Pemirsa, pasca pencoblosan Pilpres dan Pilek di pemilu 2024, Sekda Provinsi Jambi Sudirman tidak ingin gara-gara perbedaan dalam pilihan suara, membuat rasa persaudaraan dan keluargaan menjadi terganggu. Karena menurutnya perbedaan suara adalah hal yang biasa. Untuk situ, Sekda mengingatkan bagi aparatur sipil negara ASN, tetap pada koridor dalam kebersamaan. Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh ASN yang telah menyeluruhkan hak suaranya dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jambi Sudirman saat menjadi pembina upacara di lapangan kantor Gubernur Jambi, Senin 19 Februari. Lebih jauh, Sudirman menjelaskan bahwa setiap perbedaan pendapat atau perbedaan suara itu adalah hal yang biasa. Jangan sampai karena beda pilihan suara, mengganggu harmonisasi rasa persaudaraan serta kekeluargaan di lingkungan kerja maupun sekitar. Melalui momentum pemilu ini, Sudirman mengingatkan seluruh aparatur sipil negara, ASN, tidak berpihak pada siapapun dan tetap pada koridor dalam kebersamaan. Karena siapapun presiden dan wakil-wakil rakyat yang terpilih nanti, diminta untuk tetap saling menghormati sesuai dengan pilihan rakyat dan menunggu hasil yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU. Sekda Sudirman juga berpesan kepada ASN dan masyarakat Jambi, di tahun politik ini jangan lagi ada perselisihan. Semua kandidat yang bakal menjadi presiden wakil presiden maupun DPR dan DPRD terpilih itu adalah mereka putra-putri bangsa terbaik yang akan memimpin bangsa ini ke depan.